Jumpa lagi di Opini Budiman. Sekarang saya mau cerita soal dampak dari sikap pemerintah dan DPR yang memutuskan untuk menunda Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Dan kira-kira bagaimana dampak politik berkaitan dengan kontestasi pemilu presiden di 2024. Sikap istana sudah jelas, Menteri Sekretaris Negara Pak Pratekno mengatakan bahwa tidak akan ada pembahasan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Kemudian Komisi 2 DPR juga mengatakan menarik kembali usulan untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Nah yang menarik adalah kira-kira bagaimana dampak politik dan juga dampak elektorlar di pemilu presiden di 2024. Dengan sikap bahwa tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, berarti Pilkada tahun 2022, Pilkada tahun 2023 itu tidak ada. Semuanya didorong ke November 2024. Di November 2024 itu pasti sudah ada presiden baru. Presiden barunya tentunya bukan Pak Jokowi lagi, karena Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya di 20 Oktober 2024. Nah kira-kira bagaimana dampak politiknya di tahun 2022, tahun 2023, dan di tahun 2024? Saya pikir ini akan menyangkut pada kepentingan kita-kira sendiri. Sebut contoh bahwa akan ada kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan di 2022, di 2023 itu ada 24 gubernur. 24 gubernur yang seharusnya ada pilkada di tahun 2022 dan 2023, karena ditiadakan semua didorong ke 2024. Akibatnya, misalnya soal Jakarta, gubernur Anies Baswedan itu akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies masih berpeluang maju lagi untuk terpilih sebagai gubernur DKI pada periode yang kedua. Tapi karena tidak ada pilkada, dan pilkadanya kemudian ditunda ke November 2024, tentunya Anies akan mengakhiri jabatannya di 16 Oktober 2022, dan akan ditunjuk, akan ditunjuk pejabat gubernur. Nah, siapa yang akan ditunjuk itu tergantung kepada Menteri Dalam Negeri dan tentunya atas izin Presiden Jokowi. Bisa seorang dirjen, seorang dirjen, kementerian dalam negeri yang akan memimpin Jakarta, atau bisa juga seorang menteri yang memang diproyeksikan akan memimpin Jakarta setelah Anies, kemudian mengakhiri masa jabatannya, dan kemudian tidak ada pilkada di 2024. Sebelum Anies, nanti juga akan ada gubernur Banten. Gubernur Banten, Wahidin Halim, itu pada Mei. Pada Mei 2023, dia juga akan berakhir masa jabatannya, dan setelah itu akan ada pejabat gubernur Banten. Siapa? Tergantung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan tentunya atas pertujuan Presiden Jokowi. Nah, masalahnya adalah di tahun 2022, 2023, 2024, itu semua gubernur di Pulau Jawa, itu akan dijabat oleh pejabat gubernur. Mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Semuanya adalah pejabat gubernur. Kalau digabungkan di seluruh Indonesia, itu akan ada 24 gubernur, tapi semua pejabat-pejabat gubernur itu akan ditunjuk oleh pemerintah pusat tanpa mandat demokrasi dari rakyat. Padahal itu tahun-tahun politik. Nah, kembali ke Jakarta, Anies masih punya peluang untuk maju di periode kedua. Bahkan, bukan hanya maju sebagai gubernur, kalau kita mengerujuk kepada survei dari lingkaran survei Indonesia, peluang Anies untuk menjadi calon Presiden di 2024 masih terbuka. Begitu juga dengan Ridwan Kamil, yang juga menurut berdasarkan survei juga punya keterpilihan. Ridwan Kamil punya keterpilihan 7,5 persen, yang pada 2023 dia juga akan habis masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, dia juga akan berhenti sebagai gubernur sampai kemudian 2024. Nah, inilah yang kemudian ada kaitan antara posisi status quo, tidak ada pilkada, tidak ada normalisasi pilkada, dengan kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan di gubernur, di kabupaten, di kota. Ini sebetulnya situasi yang penuh dengan risiko. Karena pemilu Presiden dan pemilu Legislatif akan dilakukan pada April 2024. Nah, sementara pejabat-pejabat gubernurnya itu adalah pejabat yang ditunjuk dari pusat dan tidak punya mandat demokrasi dari rakyat. Pulau Jawa itu punya adalah lumbung suara nasional, karena Pulau Jawa itu mempunyai sekitar 57 persen suara nasional. Nah, kalau kita rujuk kepada survei terakhir dari Lembaga Survei Indonesia, siapa yang punya peluang untuk maju memimpin bangsa ini di 2024 adalah Menteri dan Gubernur. Kalau kita rujuk, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu punya sekarang hampir di semua lembaga survei masih cukup tinggi, 26 persen, dengan simulasi 10 nama yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2021. Menyusul Ganjar Pranowo 15,5 persen, Anies Baswedan 13,4 persen, kemudian Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno ini 10,4 persen, Gubernur Jawa Barat 7,5 persen, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 6,2 persen, Kofifah Indar Parawansa 4,4 persen, Gatot Nurpantio 2,6 persen, Puan Maharani 1,1 persen, dan Budi Gudawan 0,6 persen, 12,6 persen, mengatakan tidak tahu, tidak jawab, ya masa bodoh lah, kira-kira menjadi begitu. Nah kemudian ketika ada status quo, nggak ada revisi Undang-Undang Pemilu, nggak ada revisi Undang-Undang Pilkada, tentunya ambang batas pencalonan presiden di 2024 merujuk kepada hasil pemilu 2019, yaitu syaratnya adalah calon presiden itu yang punya 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara sah secara nasional. Nah kalau merujuk pada data itu, yang punya hak untuk mencalonkan presiden di 2024 adalah PDI Perjuangan, yang partai-partai lain harus berkoalisi, harus berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mengajukan calon presiden. Sehingga dalam konstelasi politik itu, maksimal akan ada tiga calon presiden di 2024 dan itu pasti akan lari apakah itu menteri, apakah itu gubernur, apa itu gubernur yang akan bisa muncul. Sehingga pengalaman-pengalaman pertarungan di 2019, pertarungan yang sangat keras antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada 2019, kemudian itu juga bisa terulang lagi meskipun publik sekarang merasa happy ending. Kemudian Pak Prabowo dan Pak Sandi sama-sama bergabung di kabinetnya Pak Jokowi. Tetapi bagi kepentingan publik yang lebih luas, saya pikir pemerintah pusat, kementerian dalam negeri, betul-betul harus mempersiapkan kalender konstitusional itu secara saksama. Secara saksama karena posisi-posisi pejabat gubernur yang pejabat, bukan punya mandat langsung dari rakyat, itu pasti akan memengaruhi legitimasi sosial dan politik, memenuhi legitimasi sosial dan politik. Dan kemudian, yang juga harus dipertimbangkan, bahwa Pilkada 2024 pada bulan November itu adalah pada pemerintahan baru, presiden baru, agak jauh memang kelihatannya. Tapi itu menurut saya perlu dipersiapkan sejak dini, karena itu akan menyangkut nasib kita-kita ini. Nasib kita-kita ini, bagaimana kita tinggal di sebuah wilayah, gubernurnya pejabat, nanti wali kotanya juga pejabat, bupatinya juga pejabat, nah ini akan jadi problem. Sehingga perlu ada agenda yang disusun, apa sih agendanya? Ya kira-kira bagaimana memperbarui mandat, mandat anggota KPU. Anggota KPU untuk membuat KPU yang masa jabatannya adalah 2022-2027. Itu harus dipersiapkan, harus dipersiapkan, karena KPU baru inilah yang punya tugas untuk mendesain sistem pemilu, sistem Pilkada, yang akan dilakukan secara serentak tanpa mengubah undang-undang. Itu komplek. Itu komplek. Yang kedua adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dan Istana harus menyiapkan orang-orang, minimal 24 orang, untuk mengisi kekosongan-kekosongan jabatan gubernur, kekosongan gubernur. Apakah dirjen di Kementerian Dalam Negeri cukup? Atau mau diambil dari kementerian-kementerian lain? Nah orang-orang ini harus orang-orang yang memang cukup punya kemampuan, karena mereka akan bekerja di tahun politik di mana tidak ada mandat demokrasi dari rakyat. Lalu yang ketiga, juga ada persiapkan orang-orang yang terkait untuk mempersiapkan pejabat wali kota, pejabat gubernur yang jumlahnya sekitar 200-an. Nah itu semua bekerja dalam mandat-mandat demokrasi. Tetapi tetap yakinlah bahwa Indonesia itu bangsa besar, berbagai krisis sudah berhasil dilalui, dan ini perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, jauh-jauh hari meskipun masih 2024, tapi itu akan menyangkut nasib-nasib kita, nasib-nasib kita semua, bagaimana bangsa ini bisa survive, menjalani eksperimen-eksperimen demokrasi. Apapun yang terjadi, kembali janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.